Ini kita akan membahas tentang operasi pada bentuk akar. Pertama, operasi penjumlahan dan operasi pengurangan. Nah, kita lihat di sini ada dua buah persamaan. Yang pertama, bentuknya penjumlahan. Nah, kita perhatikan masing-masing mempunyai bilangan akar yang sama. Nah, ini R akar N. Ini juga R akar N. Maka, yang kita jumlahkan adalah bilangan di depannya, yaitu P dan Ki. Maka, di sini kita lihat P plus Ki dikalikan dengan R akar N. Nah, yang kedua, perhatikan, di sini adalah bilangan P R akar N dan dikurang R kurangi R akar N. Nah, perhatikan, bilangan akarnya juga sama persis, maka hasilnya adalah P kurangi R akar N. Kita lihat contoh soal nomor 1, ya. Ini 3 akar 5 plus 4 akar 5. Nah, ini sama-sama akar 5, akar 5 juga. Maka, yang dijumlakan hanya 3 dan 4, ya. Sehingga hasilnya adalah 7 akar 5. Yang nomor 2, akar 5 plus akar 3. Perhatikan, ini 5, ini 3, ya. Tidak bisa kita jumlahkan. Sekarang nomor 3. Ini 2, 4 akar 3 dikurang 3, 4 akar 3. Sama-sama punya 4 akar 3, ya. Berarti, ini 2 bisa kita kurangkan dengan 3. Hasilnya, min 1, ya. 1 itu tidak ditulis, sehingga menjadi min 4 akar 3. Yang nomor 4, ek akar 3. Ek akar 3. Nah, kita lihat sekarang. Berarti, ini 3. Sementara ini sebetulnya koefisiennya adalah 1. Ini 1 sebetulnya, tapi tidak ditulis. Maka hasilnya adalah 3 dikurang 1. Ya, 3 dikurang 1. Ini sebetulnya juga sebetulnya 1, ya. Maka hasilnya adalah ini. 2 ek akar 3. Nah, ya. Maka hasilnya, juga. 2 ek akar 3 dikurang 1.